Hiduplah Indonesia Raya ke-74 kepada kalian Sempat dirilis ke publik tema dan logo peringatan hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 26 Juni 2019 lalu Kementerian Sekretariat Negara melakukan revisi pada tanggal 24 Juli 2019 menjadi seperti ini ya, teklannya telah berganti Sekretariat Negara juga merilis pedoman visual untuk pemasangan logo peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun ini Pendahuluan Terus Merajut, Indonesia Momentum Bulan Kemerdekaan adalah momentum yang tepat untuk memperkokoh tali silaturahmi bangsa Indonesia memperkuat rasa kebangsaan, merayakan kebersamaan dan meningkatkan semangat kerja untuk Indonesia yang lebih baik Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengunan infrastruktur yang merata ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan silaturahmi demi terwujud cita-cita amukti palapa dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Selain itu, tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan Indonesia yang lebih maju Konsep logo Apa sih arti dan makna logo dari 74 tahun ini? Logo 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia melambangkan sinergi, kolaborasi, inspirasi, dan semangat bekerja tiada henti untuk membangun negeri Lalu unsur apa saja yang ada di dalam logo ini? Logo terdiri dari angka 7 dan 4 Di tengah-tengah angka, ada sudut yang melambangkan kolaborasi dan visi menuju progres yang lebih baik Dari angka 7 ke angka 4, membentuk garis petir yang melambangkan gerak, kerja, energi yang menginspirasi Apa sih arti tagline yang telah direvisi? Tagline SDM Unggul Indonesia Maju menggambarkan visi pemerintah dalam momentum ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia Sistem Identitas Nah ini dia, bagaimana logo ini terlihat dinamis Dengan menggunakan logo grid, merupakan teknik yang tepat dalam pembuatan logo agar terlihat harmonis, terorganisir, dan desain yang terarah Jika dalam fotografi, dikenal dengan The Rule of Truth Di dalam desain grafis, kalian pasti juga pernah dengar sebutan The Golden Ratio Aturan-aturan itu yang membuat komposisi dan proporsi yang baik Orang awam mungkin berkata, mengapa menjadi terlihat rumit? Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dan citra karakter Serta menghindari penggunaan logo yang tidak semestinya Konfigurasi Logo Untuk bisa tampil maksimal pada berbagai aplikasi, logo harus bisa diterapkan dalam berbagai konfigurasi Contohnya, vertikal rata kiri, di mana tagline dan angka 7 satu garis lurus Vertikal rata kanan, di mana tagline maju satu garis lurus dengan tahun Konfigurasi Horizontal, di mana tagline berada di tengah sejajar dengan logo Tipografi Dalam pedoman visual dan logo, terdapat dua font berjenis sans serif Sebelumnya sudah tahu belum bedanya jenis font sans serif itu yang bagaimana? Jadi ada dua jenis font umum yang berjenis sans serif dan serif Pertama sans serif, artinya tanpa kait, terlihat ujung dari fontnya itu rata Sedangkan serif, artinya dengan kait Terlihat ujung pada hurufnya bervariasi, ada yang lancip atau melingkar Times New Roman tahu dong, dia itu termasuk jenis font serif Biasanya mahasiswa semester akhir tuh yang akrab sama Times New Roman Nah lanjut Dalam logo 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia Menggunakan dua font, yaitu Palang Queen Dark untuk tagline Dan Montserrat untuk body text Kedua font ini adalah berjenis sans serif Warna Ini adalah warna-warna yang digunakan dalam logo 74 tahun Republik Indonesia Yang bisa diterapkan pada media-media yang telah ditentukan Jika kalian mengolahnya kembali di dalam aplikasi desain grafis Pastikan kode atau hex numbernya seperti ketentuan ini Contoh warna merah yang digunakan kodenya adalah Pagar BF000 Aplikasi warna Nah kalian tidak bisa asal menempatkan logo dengan warna latar belakang apa saja Karena dalam pengaplikasian logo 74 tahun ini sudah ada ketentuannya Seperti contoh bagaimana warna logo yang baik jika diaplikasikan ke latar yang berwarna cerah atau putih Lalu bagaimana warna logo yang baik jika diaplikasikan ke dalam latar belakang yang berwarna gelap Batas aman minimal Apa itu batas aman? Yaitu jarak atau ruang di tiap sisi dari logo tersebut Yang apabila kita ingin menambahkan shape atau objek baru agar tidak bertabrakan dengan logo Nah batas aman minimal pada logo 74 tahun Republik Indonesia yaitu setebal bidang vertikal pada angka 4nya Skala logo Maksudnya adalah logo yang harus selalu terlihat dan terbaca jelas dalam berbagai ukuran Karena itulah diperlukan strategi pemilihan konfigurasi logo yang sesuai Untuk diaplikasikan pada media dengan berbagai ukuran dan format Nah jadi tidak bisa sembarangan memperkecil ukuran logo ya Untuk logo vertikal minimal 25 mm Dan horizontal minimal 10 mm Super grafis Apa sih super grafis itu? Super grafis merupakan elemen desain yang digunakan untuk menjaga keseragaman tema yang akan memperkuat identitas visual Super grafis pada logo 74 tahun Republik Indonesia ini Diambil dari dekonstruksi angka 7 yang berbentuk anak panah menuju kanan atas Menjadi dua bagian yang saling bersinergi melambangkan kolaborasi kebersamaan menuju Indonesia unggul Cara penggunaannya pun cukup simple Dengan objek yang ada kita hanya perlu mengatur blending option Seperti pada contoh Warna merah diberi blending multiply 100% Dan hitam multiply 30% Opsi ini digunakan pada latar belakang berwarna putih Jika merah opsinya sebagai berikut Jika terdapat foto hitam putih adalah seperti ini Berikut ini adalah beberapa contoh pengaplikasian super grafis pada media dengan berbagai bentuk dan ukuran Dalam dua warna latar belakang Komposisi Berikut ini adalah komposisi antara logo, super grafis, headline, dan logo kantor maupun lembaga Logo KLD KLD ini adalah singkatan kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah Biasanya juga ada I, I nya itu institusi Berikut ini adalah komposisi antara logo, super grafis, headline, ilustrasi, atau foto dan logo kantor maupun lembaga Penggunaan grafis yang benar Berikut ini merupakan beberapa contoh pengaplikasian logo Konfigurasi logo, dan warna logo yang dianjurkan Ingat, yang dianjurkan Berikut ini merupakan beberapa contoh pengaplikasian logo, warna logo, dan super grafis yang dianjurkan Sekali lagi ingat, yang dianjurkan Penggunaan grafis yang salah Berikut ini adalah beberapa contoh pengaplikasian logo maupun super grafis yang salah 1. Mengubah ukuran logo dengan tidak proporsional 2. Menambahkan elemen baru pada logo 3. Merotasi logo dan tagline 4. Menimpa super grafis dengan logo 5. Memberikan warna logo yang tidak sesuai dengan background 6. Skewing logo 7. Memberikan frame atau outline pada logo 8. Memberikan outer glow pada logo 9. Memberikan efek drop shadow pada logo Jadi bagaimana menurut kalian logo hari ulang tahun Republik Indonesia ke 74 tahun ini? Kalau melihat ke belakang, sejak hot RI ke 70 tahun Sudah jelas ada peningkatan yang bagus ya dibandingkan desain tahun-tahun sebelumnya Apalagi desain yang hanya menambahkan bendera pada tiap tahunnya Jadi sekian informasi ini gue sampaikan Karena ini bukan video pamit-pamit Jadi kalau suka, boleh like dan sebarkan informasi ini agar tak keliru lagi Dan semua mengenal arti dan makna logo kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun ini Terima kasih telah menonton!